Pemirsa, keributan terjadi antara pengojek daring dan pengojek pangkalan di Pelabuhan Domestik Punggur, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penyebab keributan diduga salah paham terkait titik penjemputan penumpak. Keributan antara kelompok ojek daring dan ojek pangkalan terjadi di kawasan Pelabuhan Domestik Telaga Punggur di Kota Batam, Kepulauan Riau pada hari Sabtu. Akibat periswa tersebut, sejumlah orang menjadi korban pemukulan. Kejadian berawal saat salah satu pengojek daring hendak menjemput penumpang di Pelabuhan tersebut. Pengojek pangkalan yang berada di lokasi pun menagur pengojek daring. Masing-masing pengojek kemudian memanggil rekannya hingga pertikaian antara dua pihak pun tak terelakkan. Ada ojek online, driver atas nama C, mendapat orderan melalui aplikasi, terus mencoba menjemput penumpangnya di depan pelabuhan. Kemudian ditegur oleh pengomudi ojek pangkalan, bertiga, terjadi cekcok mulut, sehingga ada ucapan dari salah satu warga dengan inisial S, kita ramaikan. Pasca kejadian pihak yang bertikai diamankan ke kantor polisi. Setelah mendengar beberapa keterangan pihak yang bertikai sepakat untuk berdamai. Alia Isan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.